Intro Debat publik Penajaman PC Misi dan Program Pasangan Calon Bupati Bangka dan Wakil Bupati Bangka Globalistv Sungai Liat Debat publik penajam PC Misi dan Program Pasangan Calon Bupati Bangka dan Wakil Bupati Bangka tahun 2024 Dihadiri Ketua KPU Provinsi Bangka Blitung Sinarto beserta Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Blitung PJ Bupati Bangka dan DIM 0413 Bangka Kejari Bangka Kapores Bangka Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Ketua Pengadilan Agama Sungai Liat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bangka Ketua dan Anggota Bawaslu Bangka Anggota KPU Kabupaten Bangka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Di Tanjung Pesona Sungai Liat Bangka Rabu malam Kamis 13 November 2024 Silakan dengan Pak Ramajan penyampaikan PC dan Fisikal Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Visi Bangka Mapan Maju, produktif, dan berkelanjutan Meliputi, maju Menggambarkan suatu wilayah yang telah mencapai tujuan Pembangunannya dan memiliki kualitas hidup yang tinggi Dengan ciri ekonomi, kualitas hidup, dan teknologi pendidikan Produktif, menggambarkan suatu wilayah yang memiliki kekuatan atau kualitas untuk menghasilkan Terutama dalam jumlah yang banyak Berkelanjutan Menggambarkan suatu wilayah yang dalam pembangunan untuk memenuhi kebutuhan Saat ini tanpa mengurangi kemampuan Generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus Misi, mewujudkan tata kelola pelayanan dasar Pemerintah yang inovatif dan kolaboratif Satu, Bangka Smart City Dua, digitalisasi pemerintahan hingga level desa Tiga, perbaikan sistem tujuanan penghasilan bagi PDS Empat, penerapan sistem keuangan desa Lima, pengembangan 100% desa pemilik BUMDES Misi dua, mewujudkan memenuhi pelayanan dasar Dan perlindungan sosial bagi masyarakat kabut dan bangka Satu, jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat Dua, penguatan kapasitas rumah sakit umum daerah Bukes Mas dan Bustu Tiga, beasiswa pendidikan bagi masyarakat dan sosial masyarakat Empat, sertifikat lahan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah Lima, bantuan pangan dan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah Misi tiga, mewujudkan industrialisasi komititas Unggulan daerah dalam upaya menciptakan sumber ekonomi baru Satu, pendirian kawasan ekonomi khusus pariwisata Dua, penyelenggaran event pariwisata berkelola regional, nasional, dan internasional Tiga, pendirian hasil pertanian dan pertambangan Tapioka, saku, CPO, karet, lada, mineral ikutan Empat, mikrofredit tanpa bunga dan ganggunan perizinan dan sertifikat halal gratis Lima, pendirian pusat umpulan pengelolaan lahan berkelanjutan Misi empat, mewujudkan penguatan ketahanan sosial budaya Ekologi sebagai modal dasar pembangunan Satu, gerakan konsumsi pangan lokal Dua, penanaman Dua, fasilitas hak kekayaan intelektual bagi produk budaya dan inovasi lokal Tiga, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak Empat, pembangunan bangsa fa di setiap lingkungan Misi lima, mewujudkan pemerhatan infrastruktur dalam menunggu kemandiran wilayah Satu, perluasan akses air bersih dan tingkat desa Dua, pemasangan gratis BDAI bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah Tiga, bantuan rumah layak guni Empat, pembangunan konektivitas jalan nasional Robinsi, Kabupaten dan desa Sekian dan terima kasih Kegiatan tersebut diadakan berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2024 Tentang metode pemilu Salah satu adalah debat seperti malam ini Namun karena pilkada Kabupaten Bangka 2024 Hanya ada calon tunggal Maka lebih dilakukan penajaman PC-misi dan program pasangan calon Bupati Bangka dan Wakil Bupati Bangka 2024 Melalui acara ini, KPU Kabupaten Bangka berharap apa yang disampaikan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat agar datang ke TPS gunakan hak pilih Pisi Bangka Mapan Maju dan berkelanjutan meliputi maju menandakan suatu wilayah yang telah mencapai tujuan Memiliki kekuatan untuk menghasilkan berkelanjutan menandakan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan secara terus menerus Sementara misinya Mewujudkan data kelola pelayanan dasar Bangka Smart City Digitalisasi Mewujudkan perlindungan kepada masyarakat Biasiswa pendidikan sertifikat tanah gratis Mewujudkan ekonomi baru Khususnya pariwisata, pertanian, perkebunan, sertifikat halal gratis Mewujudkan infrastruktur peningkatan akses air bersih Bantuan rumah layak huni Bersama-sama membangun Bangka Mapan Berkoordinasi juga dengan provinsi Pasangan Mapan juga akan tetap memperhatikan tempat-tempat ibadah seperti Masjid Agung Karena Masjid Agung ini inspirasi kami ke depan Kami akan menambahkan kuliner-kuliner di dekat Masjid Agung Dari Kabupaten Bangka Blitung Imron Global RSTP mengabarkan Kami akan menambahkan kuliner-kuliner di dekat Masjid Agung